Jumlah kasus PMK pada sapi di Magetan terus meluas, begitu juga kasus kematian yang juga bertambah. Trennya tidak lagi di daerah atas atau poncol dan pelawasan, akan tetapi juga di perkotaan hingga perbatasan Madiun. Jumlah hewan ternak, utamanya sapi yang terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK semakin meluas. Data terbaru dari jinas peternakan dan perikanan atau disenakan Magetan, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK sebanyak 2.225 ekor, 1.009 ekor sembuh, dan 16 ekor mati. Kepala Bidang Kesehatan Hewan disenakan Magetan Budi Nur Rahman menjelaskan, kasus PMK terus bertambah setiap hari, namun kesembuhan juga bertambah. Menurut Budi, trennya saat ini tidak lagi di daerah atas seperti poncol atau pelawasan, akan tetapi juga daerah perkotaan. Ia meminta peternak di kota hingga perbatasan Magetan Madiun lebih waspada, bisa melakukan penanganan dengan baik hewan ternaknya, utamanya yang sakit, agar dipisahkan dengan yang tidak sakit. Kalau trennya, kasus PMK di Magetan ini, sekarang telah selesai di wilayah daerah pegunungan, ini menuju ke daerah bawah, makanya kalau kita lihat arah pergerakannya ini sudah mulai ke bawah. Untuk itu, para peternak yang ada di daerah perbatasan antara Madiun dan Magetan itu patut bewaspadai. Padahal ini untuk selalu senantiasa menjaga kandangnya, melakukan biosegurit yang ketat, memberikan nutrisi yang tepat untuk ternak-termaknya. Selain penanganan dari disenakan, ia meminta peternak juga berperan aktif dalam merawat hewan ternaknya. Untuk vaksinasi, menurut Budi, memang belum bisa dipastikan kapan, akan tetapi dipastikan Magetan mendapat jatah vaksin hewan ternak untuk mengatasi wabah PMK. M. Ramzi, JTV, Magetan